Intro Selamat datang di Kabupaten Sidenegrapa Sebuah kabupaten yang alamnya hijaunan subur Hasil buminya melimpa Dan masyarakatnya yang dinamis, religius dan bertoleransi Serta budayanya yang beragam Kabupaten yang terdiri dari 68 desa Intro Salah satunya desa Rijang Panua yang terletak di Kecamatan Kulo Desa yang terbentuk pada tahun 1970 Intro Desa yang berjarak sekitar 17 km dari Pangkajene, ibu kota Kabupaten Sidenegrapa Dan 220 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan data monografi desa tahun 2021 Desa Rijang Panua memiliki luas kurang lebih 20 km persegi Dengan total penduduknya mencapai 1.972 jiwa Dengan 653 kepala keluarga Mereka semua hidup rukun dan berdampingan dengan bayi Desa Rijang Panua terdapat dua dusun Terdiri dari dusun telat telang Dan dusun macege Secara geografis desa ini berbatasan dengan desa Pakton Don Salu Kecamatan Mewa Kabupaten Rijang di sebelah utara Desa Mario Kecamatan Kulo di sebelah timur Dan Kelurahan Duang Panua Kecamatan Beranti di sebelah selatan Serta desa Kulo dan Akbokongang Kecamatan Kulo di sebelah barat Desa Rijang Panua sejak terbentuk secara definitif pada tahun 1970 Budaya gotong royong dan saling menghargai Serta saling menghormati terus dijaga dan dipegang teguh Masyarakat di desa ini Beberapa fasilitas yang dimiliki desa Rijang Panua Seperti fasilitas publik Jalan penghubung antar desa Dan juga lapangan olahraga Sarana kesehatan dengan adanya poskesdes Pustu Hingga posyandu Ditunjang sarana pendidikan dengan dua paut Yakni paut macege Dan juga paut telat-telat Satu taman kanak-kanak yakni taman kanak-kanak PGRI Satu taman pendidikan Al-Quran yakni TPA Al-Mujahidin Terdapat dua sekolah dasar yakni sekolah dasar negeri 1 Rijang Panua Dan sekolah dasar negeri 4 Rijang Panua Di desa ini juga terdapat dua pondok pesantren Yakni pondok pesantren putri Nur Shifa Al-Islami Dan pondok pesantren putra Ar-Rasikun Untuk fasilitas ibadah di desa ini terdapat empat masjid Yakni Masjid Al-Furqon Masjid Mujahidin Masjid Farma Dan Masjid Babul Rahma Untuk kebutuhan air bersih di desa ini dilengkapi dengan dua pamsimas Serta tersedia MCK umum Untuk memajukan perekonomian desa Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Terdapat badan usaha milik desa yang memaksimalkan potensi desa di bidang perikanan Dan juga penjadian pasokan bahan bakar LPG Desa Rijang Panua memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan Yang diadanya sirkuit puncak Mario yang berskala nasional Yang dapat menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang automotif Serta pelaksana event-event automotif Juga terdapat wisata alam dan kafe Yakni MS2 yang dapat menjadi referensi wisata bersama keluarga Sekaligus berwisata kuliner lokal Kabupaten Sidenrek Rapa Desa Rijang Panua secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian Dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan juga dari berbagai bidang Sumber perekonomian masyarakat desa Rijang Panua berasal dari berbagai sektor Seperti pertanian Peternakan Pergebunan Dan perikanan Desa Rijang Panua dibawa ke pemimpinan Kepala Desa Abdul Raup Sali Yang menjabat dari periode ketiga hingga sekarang Serta didukung oleh peran serta BPD Desa Rijang Panua Terima kasih Kalau harapan kami sebagai pemimpinan Kepala Desa Rijang Panua itu Tidak bisa nantiasa bagaimana Desa Rijang Panua itu akan kembangkan Supaya Desa Rijang Panua ini bisa dilihat dari desa-desa yang lain Supaya cita-cita kami itu bagaimana Desa Rijang Panua adalah Sebagai wadah dengan percontohan di Kabupaten Sali-Desa Rijang Panua ini Jadi kami sebagai Desa Rijang Panua ini Desa Rijang Panua ini Bagaimana kerja kami Kerjasama kami dengan instab kami Dengan aparat desa kami Dengan KAU Dengan BPD Dengan Kepala Dewi Sumiti Dengan masyarakat kami Kami mengajak jika ada sesuatu kegiatan yang kami melakukan Kami berbicara Kami sosialisikan Kami adakan pertemuan Bagaimana kedapannya Desa Rijang Panua ini bisa bertambah Jadi pelayanan di desa kami ini Kami tidak pernah memberikan Satu ketidakpuasan bagi masyarakat kami Untuk melayani Dan saya bagaimana caranya itu Kami Desa Rijang Panua itu Supaya masyarakat itu Kami bersatu Kami bersama Bagaimana bisa memutuskan Desa Rijang Panua Berbagai prestasi yang telah dicapai Desa ini Salah satunya menjadi juara sehat tingkat provinsi Desa Rijang Panua memiliki semangat Dalam pembangunan desa Dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur desa Serta membangun sumber daya manusia Yang siap berdaya saing Dengan motivasi berkembang dan berproses Untuk kemajuan desa Yang saat ini dalam kategori desa mandiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!